Intro Halo teman-teman, ini video gue King Back to May Pawon, di video hari ini Saya akan membuat sejanan unik Hanya 2 bahan, disini saya gunakan Kulit lumpia siap pakai Harga bahannya pun sangat murah Sekali ya teman-teman, di tempatku Kulit lumpia sekitaran 1500 Sampai 2000 rupiah Selanjutnya ada 5 buah Sosis, untuk 1 sosis ini bisa dipotong menjadi 4 potong ya teman-teman, jadi 5 buah sosis bisa menjadi 20 Wow, jadi banyak sekali Selanjutnya ada larutan Tepung terigu, ini 1 sendok Tepung terigu ditambah dengan 1 sendok Air Ini dia bahan-bahannya yang Saya pakai teman-teman, hanya 2 Bahan, oke teman-teman Langsung aja kita mulai, pertama Potong sosisnya menjadi 4 potong ataupun 2 Sambil nonton video ini Teman-teman silahkan klik subscribe Dan juga nyalakan notifikasinya Subscribe itu gratis, gak ada rugi Dan jika suka dengan video ini Silahkan tekan like dan juga share Ke seluruh teman-teman kalian Agar channel ini bermanfaat Untuk semua orang Oke, dari 5 buah sosis Jadi sebanyak ini, ini cocok sekali Untuk ide jualan Dan jajanan unik murah Maria seribu ya teman-teman Oke teman-teman Disini untuk kulit lumpianya Satu bungkus kurang lebih Isinya 10 lembar ya Dan 10 lembar ini Saya potong menjadi 2 bagian Seperti ini ya teman-teman Buat teman-teman Ini video cooking yang baru gabung Dengan channel ini Subscribe dulu dong Gratis, gak ada rugi Dan nyalakan juga notifikasinya ya Oke untuk selanjutnya Sosis yang sudah dipotong Kemudian digulung Menggunakan kulit lumpia Dan ujungnya dilem Pakai larutan tepung terigu Ini cukup simple sekali ya teman-teman Lakukan sampai semua bahannya habis Sisihkan terlebih dahulu Oke teman-teman Ini termasuk ide jualan Yang sangat simple sekali Dan irit modal ya Ini termasuk jajanan unik Murah Maria seribu Idola semua anak-anak Ataupun orang dewasa ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Dari 5 buah sosis Jadi sebanyak ini Oke untuk selanjutnya Goreng menggunakan api Yang cukup banyak Dengan teflon ya Masukkan yang sudah siap Untuk menggorengnya Harus hati-hati ya Ini sosis rawan meledak Kalau digoreng ya teman-teman Wow ini buahnya harum sekali Ini nantinya akan menimbulkan Tekstur yang crunchy Karena pakai kulit lumpia ya teman-teman Jadi kalau biasanya cuma digoreng Seperti biasa Nah kali ini saya goreng dengan Cara seperti ini Akan menimbulkan sensasi yang berbeda Dari biasanya Nah ini dia yang hampir matang ya teman-teman Ternyata meledak beneran teman-teman Waduh Ini dia hasil akhirnya teman-teman Sekarang kita coba review dulu Seperti apa rasanya Wow ternyata endul Sekali teman-teman Disini saya kasih topping Saus Mayonnaise Dan juga kecap ya Ternyata rasanya Nggak mau ngecewakan Terima kasih sudah menonton video Infidecooking See you next video Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe